Di rumah sederhana di Desa Wadi, Kecamatan Kapas, Kau Vaten Bojonegoro inilah, Solikin 40 tahun tinggal. Bahkan sudah satu tahun lebih, ia tidak beranjak dari tempat tidurnya. Sejak dua tahun silam, bapak satu anak berusia 40 tahun ini didiagnosa menderita kanker kulit wajah. Bahkan hampir seluruh wajah dan kepalanya digrogoti penyakit ganas ini hingga nyaris tidak dikenali. Setiap hari, istrinya Nuriani hanya bisa merawat dengan memberikan obat seadanya yang ia beli dari kios dan apotek terdekat. Penyakit yang dialami Solikin ini bermula ketika timbul bisul di pipinya karena terluka. Akhirnya bisul menjadi bernanah dan berlubang. Hingga akhirnya kini tumbuh hingga menggerogoti hampir seluruh wajah dan kepalanya. Karena keterbatasan biaya, Solikin akhirnya memilih untuk tinggal dan melakukan perawatan di rumah saja. Sementara untuk menghilangkan rasa nyeri, istrinya hanya memberikan obat penghilang rasa nyeri yang ia beli dari kios maupun apotek di sekitar rumahnya. Ibu, ini bapaknya sudah sakit berapa tahun ini, Ibu? Sudah satu tahun setiap. Itu awalnya bagaimana, Ibu? Bisa? Ya, dari kayak bicara tadi, Benjolan. Awalnya dari Benjolan, kemudian di Garuk gitu ya. Akhirnya meluas itu, buah besar ya. Ini selama ini sudah pernah dibawa ke rumah sakit, Ibu? Dibawa-bawa hanya satu kali. Kalau di sini belum? Karena keterbatasan biaya atau gimana, Ibu? Ya, begitu juga. Nah, ini menurut dokter, sakitnya sakit apa ini, Ibu? Menurut dokter, ya sebagai kanker itu. Kanker. Kini Solikin hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bia keluarga berharap bisa sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Samsul Alim, CUTV, Bojonekoro.